Hai gengs, udah lama ini kita nge-update ya Jadi udah gak usah lama-lama Hayulah, kita bahas ini ada 2 kasus Yang lagi anget-angetnya di negara plus 6-2 Dimana pertama Ini tuh sebenernya cocoknya ke masuk Mr. Sting sih Tapi gak apa-apa lah, kita gabungin di update aja Dimana ada 2 wanita Yang ditemukan di dalam corcoran semen yang masih basah Ngeri banget ya kelakuan manusia jaman sekarang Nah jadi kasus ini tuh terjadi Di sebuah rumah kontrol Terakan di Kavli Nusantara, RT11 RW22 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Nah tuh lengkap banget kan alamatnya Yang awalnya bermula Dari 2 orang ibu-ibu yang gak pulang-pulang nih Gak ditemukan Yang satu ada bernama Bu Yusi Prawati Berusia 47 tahun Dan yang satu lagi bernama Bu Heni Purna Wingsi Berusia 48 tahun Dimana pada hari minggu kemarin Yaitu tepatnya di tanggal 26 Februari 2023 Bu Yusi nih rumahnya berada di Cakung Jakarta Timur ya Cakungnya ya Itu pamit ke suaminya Dia bilangnya mau pergi ke pengajian Di Masjid Atakwa Di daerah Perumahan Harapan Baru Regensi, Kota Bekasi Bareng-bareng temen SMP-nya lah pokoknya Ya karena pamitnya kan pergi ngaji Pasti dibolehin Ya abis itu pergi deh tuh jam 1 siang Bahkan Bu Yusi ini sempet ngabarin lagi ke suaminya Kalau dia ini udah sampe masjid Bareng 3 temennya Ada temennya nih namanya Bu Heni Bu Nunung sama ada 1 orang lagi gitu lah Mereka juga sempet update tuh foto Bareng-bareng rame-rame pake gamis warna putih gitu senada Udah tuh waktu berlalu sampai hari mulai gelap Tapi Bu Yusi nih kok gak pulang-pulang Suaminya nih yang bernama Pak Heri Itu mulai nyariin dong Tapi Bu Yusi nih istrinya ditelepon gak diangkat SMS juga gak dibalas Ya khawatir lah Karena gak biasanya Bu Yusi seperti itu Akhirnya Pak Heri inisiatif Untuk nelfon salah satu temen dari Bu Yusi Yang tadi pergi bareng untuk ke pengajian Eh temennya pada bilang Kalau mereka nih udah bubaran dari jam 4 sore kok pak Udah sempet makan-makan bakso juga Abis itu pada pulang Dan terakhir memang Bu Yusi Itu pulangnya nebeng bareng Bu Heni Bonceng ngenaik motor Jadi coba deh tanyain ke Bu Heni Yaudah pada saat itu Pak Heri masih stay positif dong Oh mungkin Bu Yusi sama Bu Heni masih keliling-keliling Tapi ditunggu ini sampai jam 10 malam Tetap aja Bu Yusi tidak pulang-pulang Pak Heri makin cemas makin khawatir Takutnya Bu Yusi sama Bu Heni ini Kecelakan apa-apa gitu kan di jalan namit-namit ya Saking khawatirnya Pak Heri ini bahkan sampai ke beberapa rumah sakit loh Yang ada di sekitar cakung sana tuh nyamperin UGD-nya Kali-kali aja ada gak nih pasien dan ciri-cirinya Mirip istrinya tuh Bu Yusi atau temennya Bu Heni Tapi semua rumah sakit yang didatengin sama Pak Heri Itu pada bilang gak ada apa ciri-ciri ibu-ibu seperti itu Udahlah pulang lagi Nunggu sampai besok harinya Hari sini tuh di tanggal 27 Februari Sang istri ini masih belum pulang juga gengs Wah fix ada apa-apa Makanya Pak Heri pun memutuskan Untuk kedatengin kantor polisi di Polres Cakung Selain lapor ya nyari tau juga Ada kali info-info gitu disana Tentang keberadaan istrinya Tapi sejauh itu kepolisian bilang Belum ada laporan apapun Mau kayak kecelakaan Ataupun orang hilang tuh gak ada kebetulan hari itu Nah tapi pokoknya selama Bu Yusi ini Belum ada kabar ya belum ditemukan Pak Heri juga udah sempat nanya-nanya kan tadi Ke keluarganya Bu Heni Dan ternyata mereka juga bilang Bu Heni belum pulang sama gengs Pak Heri akhirnya mencoba minta tolong ke anaknya Untuk semacam Coba deh cari Sinyal HP GPS dari Bu Yusi Lewat kayak aplikasi atau apa gitu Bisa gak? Dan ternyata bisa gengs Pas ditrek nih ternyata Handphonenya ada di sekitaran Bekasi Utara Dan pas ngetrek handphone dari Bu Heni Eh lokasinya sama di Bekasi Utara juga Ya berarti udah bener Mereka berdua emang perginya barengan Nah sekitar jam 3 sore Akhirnya Pak Heri sama suaminya Bu Heni Itu nyamperin tuh Ke titik lokasi yang tadi ditemukan di trekkingan handphonenya Dan sampai lah mereka Di depan sebuah rumah kontrakan yang temboknya bercat warna kuning Yang mana disitu diintip-intip dilihat Eh di dalam ada motornya Bu Heni emang gengs Tapi rumah itu terlihatnya terkunci dan kayak kosong Gak ada orangnya Ditambah di depannya nih kayak ada bekas apa sih Ember adukan semen gitu Yang gak tau sebenernya buat apa Mereka masih clueless Awalnya Pak Heri ini sempat ngetok-ngetok Tapi gak ada jawaban Mereka berdua juga sempat manjar istri masing-masing Karena kan dilihat memang ada motornya Bu Heni tuh di dalam Tapi tetep gak ada jawaban sama sekali Akhirnya mereka berdua Si Pak Heri sama suaminya Bu Heni ya Memutuskan untuk minta tolong ke warga sekitar nih Untuk jadi saksi karena mereka nih mau dobrak pintu Tapi maksudnya kan bukan mau maling atau mau niat jahat ya Ngecek keberadaan istrinya Karena dari trackingnya tuh di dalam situ Ya mereka kan pastinya jelasin Istrinya belum pulang-pulang Terus detek di GPS munculnya di dalam rumah itu Dan di dalam memang ada motor istri saya tuh Bu Heni Ya tapi ternyata warga sekitar Gak ada yang berkenan untuk jadi saksi gengs Ya mungkin mereka ugah ya Terlibat hal-hal yang mungkin nantinya jadi panjang Akhirnya karena itu mereka berdua Ke kelurahan buat minta izin Nah dari kelurahan Pak Heri lanjut lagi juga lapor Ke RWS tempat buat minta pendampingan Buat jadi saksi Eh sama Pak Hertenya dibilangin Kalau ternyata di lingkungan mereka Itu ada CCTV kok Kita cek aja bareng-bareng dulu Ya kebetulan oke kita cek Dan pas ngeliat bareng nih Bener aja geng Kelihatan dari CCTV di hari minggu Sekitar jam 5 sorean Si pemilik kontrakan tuh pulang nih ke rumah itu Ya gak lama kemudian diikutin Sama Bu Heni dan Bu Yusi Mereka berduaan tuh bonceng nge-naik motor di belakangnya Dan mereka bertiga nih jadinya Sempet kayak ngobrol-ngobrol gitu di luar kontrakan Sampai akhirnya mereka bertiga masuk ke dalam rumah tersebut Tapi setelah itu gak ada satupun orang yang keluar-keluar lagi Lah berarti kemungkinan besar Mereka bertiga masih ada di dalam dong sampe sekarang Orang tadi diliat nih Abis masuk ditelusurin sampe hari ini Kagak ada yang keluar lagi dari rumah itu Makanya kadang ngeliat keganjilan itu Mereka diperbolehkan untuk mendobrak pintu Dari rumah kontrakan tersebut Udah nih bareng-bareng kan didobrak kebuka Diliat di dalam gak ada siapa-siapa Cuma memang di bagian bawah tangga Itu terlihat ada seperti gundukan corcoran semen Tapi yang kayak masih basah gitu gengs Dan bentukannya juga gak rata kayak jadinya enter gitu beda sendiri Tapi orang-orang melihat hal tersebut kayak belum fokus ke situ Kayak yaudah dikira apaan aja lah Mereka masih fokus nih nyariin ke setiap kamar Siapa tau Bu Yusi atau Bu Heni ada di salah satu kamar disitu Tapi ternyata mereka nih malah menemukan Si pengontrak rumah nih yang bernama Pak Permana Yang mana posisi Pak Permana Itu sudah setengah sekarat kan berdarah-darah Yang diliat-liat sumbernya dari urat nadinya nih kayak sengaja gitu diputusin Yang memang kayaknya si Pak Permana ini mau mencoba menghentikan hidupnya Nah melihat hal tersebut Pastinya Pak Permana itu langsung dilarikan dong ke rumah sakit Tapi ternyata memang gak selamat di perjalanan Nah jadi siapa sih Pak Permana itu? Kenapa bisa tau-tau Bu Yusi dan Bu Heni kesana ke rumahnya? Menurut kesaksian dari Pak Heri Dia tau nih Pak Permana itu Memang temen istrinya temennya Bu Yusi Yang ada di kantor Bahkan katanya Bu Yusi lah juga yang masukin Pak Permana Buat bisa kerja di kantornya Bu Yusi nih Cuma Pak Heri sendiri gak kenal-kenal amat Cuma sering diceritain sama istrinya Saya masukin nih ada temen saya namanya Pak Permana gitu-gitulah Jadi dia emang tau yaudah Pak Permana kenalan istrinya Sebatas itu Bahkan ya pas Pak Heri awalnya ke rumah itu Dia gak tau kalau ternyata rumah itu adalah kontrakannya Pak Permana Yang mana Pak Permana udah nyewa disitu Sekitar 3 tahunan lalu dari tahun 2019 Dan sepengetahuan warga memang Pak Permana tinggal disitu tuh sendirian Nah terus tadi kan dari CCTV keliatannya bertiga tuh Pak Permana Bu Yusi sama Bu Heni masuk ke dalam rumah Tapi ternyata ditemuin di dalam kok cuman ada Pak Permana doang Bu Yusi sama Bu Heni aja jadinya kemana Nah setelah tadi nih orang-orang telah menemukan Pak Permana di dalam kamar Dengan kondisi seperti itu Tentunya hal itu dilaporkan ke kepolisian kan Sama polisi langsung digeledah Eh ngeliat ada corcoran yang aneh nih mencurigakan gitu kan Gak biasa bentuknya Dibongkarlah itu corcorannya Yang ternyata di dalam yang berisi Bu Yusi sama Bu Heni Ya pastinya keadaannya juga udah gak selamat ya Karena hal itulah dugaan terkuat Yang melakukan hal tersebut ya pelakunya gak lain Dan gak bukan adalah Pak Permana Tapi ya orangnya udah gak ada Jadi motif dan alasannya Kenapa bisa sampe nih Bu Yusi dan Bu Heni dicorcor disitu tuh gak ada yang tau gengs Cuma kalo diduga-duga gitu kan Kayak kenapa ya kira-kira Sepertinya sih menurut suami mereka Semua itu masalah hutang piutang Dimana Pak Permana ini kayaknya mempunyai hutang kepada Bu Yusi Tapi memang jumlah dan besarannya tuh belum diketahui berapa Nah pada hari Minggu itu Bu Yusi dateng ke rumah Permana itu buat nagih Sambil ditemenin sama Bu Heni Karena kan Bu Yusi jatuhnya memang nebeng sama Bu Heni ya Bu Heni yang punya motor tuh yang bawa motor Jadi abis dari pengajian kayak Anterin gue dong ke rumah temen gue nih mau nagih hutang gitu kali ceritanya ya Eh tapi ujung-ujungnya malah mengerikan gitu Yang jelas tentunya ini karena masih baru semuanya harus melalui otopsi dulu ya Setidaknya untuk mengetahui apakah waktu dicor tuh disemen Para korban ini masih dalam keadaan hidup Atau memang sudah tidak bernyawa Dan saat ini polisi sudah mengamankan Barang-barang bukti berupa dua senjata tajam Yang diduga itu memang digunakan pelaku atau Pak Permana Buat menghabisi nyawanya Bu Yusi dan Bu Heni Juga ada motornya Bu Heni Serta sisa-sisa bahan material yang dilakukan untuk pengecoran Dan diduga juga kalau Pak Permana ini Membeli bahan-bahan kayak semen, batu, dan bahan cor Itu juga baru gengs Dimana akhirnya dia melakukan penyemenan itu di siang hari Eh tapi sore harinya sekitar jam 3 Suami-suami dari para korban ini kan eteng tuh tadi Itulah sebabnya Kenapa cor-corannya itu masih basah Dan Pak Permana memutuskan mengakhiri hidupnya Karena takut ketawa nih Suaminya udah pada dateng Dia belum sempet kabur Ini juga masih basah cor-corannya Karena memang waktu pertama kali Pak Heri dateng ke rumah itu Kan ngetok-ngetok gitu kan gak dibukin pintu Dia ngeliat tuh di luar Ada adukan semen tadi Itu kan dijelasin ya Abis itu mereka kan pergi lagi ke kelurahan Buat minta izin Lama tuh akhirnya kan ke RW juga Terus ngelola CCTV dan segala macem kan Nah pas balik-balik lagi udah diizin Mau dobrak rumah nih Adukan semennya udah hilang guys Berarti ada proses dimana si Pak Permana ini Keluar dari rumah Waktu Pak Heri udah pergi tuh ke kelurahan Dan Nambahin itu cor-corannya Ya tapi untuk kasus ini Menurut gue agak cukup sulit ya Mengingat pelaku dan korban semuanya telah tiada Jadi untuk mendapatkan jawaban pasti Mengenai motifnya tuh apa tuh Ya Mau nanya ke siapa Apalagi suami-suami daripada korban itu juga kurang paham Apakah ada permasalahan serius banget Antara istri mereka dengan Pak Permana Ya tapi kita doakan aja semoga cepet terungkap Karena kalau iya ternyata masalahnya hanya perkara utang-piutang Tapi berakhir di cor-coran Wah Nggak paham lagi deh Jadi makin takut utangin orang Udahlah duitnya balik Malahan Nyawa melayang So guys ini ya kita lanjut aja langsung ke kasus yang kedua Dimana ini tuh berhubungan dengan dunia perpajakan Tapi semuanya kebongkar Dan jadi runyam Gara-gara urusan asmara Persintahan anak remaja Ya betul kita akan membahas Detail kronologi dari cerita nih kasusnya David Yang dianiaya sama Mario Nah buat kalian penasaran Atau mungkin baru baca beritanya sekilas-kilas aja gitu ya Udah simak satu video ini aja Langsung paham dan hatam Tapi sebelumnya disclaimer dulu Gue pribadi ini sangat membencih dan menolak segala bentuk kekerasan ya Jadinya pas denger kasus ini tuh beberapa ya Miris dan prihatin banget Sama apa yang dialami oleh Kristalino David Ozora Yang terakhir menurut beritanya juga kondisinya masih belum membaik Maksudnya belum siuman ya Oke jadi disini yang terlibat Itu ada namanya Kristalino David Ozora yang berusia 17 tahun selaku korban Dengan panggilannya David Lalu pelaku-pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka Ada Mario Dandy Satrianto 20 tahun Temannya Mario bernama Sean Lucas Ratua Pangodian Lambo Taruan 19 tahun Dan pacar dari Mario bernama Agnes Yang masih berusia 15 tahun genks Dimana Agnes ini ternyata juga adalah mantan dari David genks Ya bisa dibilang ini tuh masalah percintaan Antara Mario, Agnes dan David Dan disini gue udah kumpulin update-nya Dimana Agnes ini akhirnya Statusnya yang berawal dari saksi Sudah berubah menjadi tersangka Jadi awal mulanya di hari Senin Tanggal 20 Februari 2023 Sekitar jam setengah 8 malam Ayah dari David nih Yang bernama Pak Jonathan Latumahina Dihubungi sama wali kelasnya David di sekolah By the way David yang masih berusia 17 tahun ini tuh Bersekolah di SMA Pangludi Luhur Nah wali kelasnya David ini lepon Ke Pak Jonathan nih Karena mau ngabarin bahwasannya Anaknya David Abis dipukulin pak Dan sekarang udah dibawa Ke UGD rumah sakit medika permata hijau Kebayoran lama Ya tiba-tiba denger anaknya masuk ke UGD Apalagi katanya dipukulin orang Siapa yang gak kaget sih Tapi Pak Jonathan ini Itu konfirmasi ulang lagi ke wali kelasnya Ya takut kan penipuan Zaman sekarang kan suka ada telepon-telepon iseng begitu ya Dia bilang Anaknya kecelakaan lah Masuk penjara lah Apalah terus suruh transfer uang Begitu Harus konfirmasi dulu kita Nah si wali kelasnya ini tuh bilang Katanya memang infonya Dia tuh dapat dari dihubungin Sama orang tua wali lainnya Ya memang dialah sendiri Yang ngantriin David ke rumah sakit Oh yaudah makannya si Pak Jonathan Langsung tuh ke rumah sakit medika permata hijau Dan begitu sampai Pak Jonathan shock banget melihat keadaannya David Yang beberapa udah mengalami luka serius Di bagian wajah sebelah kanan Masalahnya disitu David juga tidak merespon Orang-orang di sekitarnya Karena kondisinya kejang-kejang terus Sampai beberapa hari kemudian David dipindahkan dari RS Medika Permata Hijau tadi Ke rumah sakit maya pada di Jakarta Selatan Untuk mendapatkan perawatan lebih intensif Dengan kondisi yang masih tidak sadarkan diri Pokoknya disini ya gengs ya Pertanyaannya kok bisa David dipukulin Siapa yang mukulin Dan karena masalah apa sih emangnya Nah usut punya usut Semua bermula nih dari Adanya masalah antara David Dengan mantan pacarnya Bernama Agnes tadi Jadi Agnes ini juga masih SMA Tapi umurnya masih 15 tahun ya Dan SMA-nya ini berbeda dengan David Yaitu Agnes bersekolahnya di SMA Tarakanita I Ceritanya ini tuh bermula Dari versinya Agnes ya Dia bilang dia mendapatkan Perlakuan yang gak enak dari David Jadi disclaimer aja Berarti disini Infonya itu belum tentu valid Karena kan berarti ini Jatuhnya dari para pelaku ya Makanya ini proses pelidikan Yang juga masih berjalan Soalnya gimana pun juga yang tau Yang mereka-mereka ini sebenernya Sementara David yang selaku korban Tidak sadarkan diri Jadi dari David Tidak bisa dimintai keterangannya Seperti apa Nah Agnes yang bilang Katanya mendapatkan Perlakuan yang gak enak dari David Emang perlakuannya apa sih Jawabannya memang masih belum jelas gengs Ataupun mungkin memang Belum dipublish oleh pihak kepolisian Jadi kita ini secara gamla gak tau Konteks pelakuan gak enaknya tuh gimana Macem kayak kasus Freddy Sambo kemarin Awalnya kan dibilangnya juga istrinya begitu ya Mendapatkan perilaku yang gak enak Dari Brigadier C Tapi tau-tau akhirnya merembet Kesepil-kesepil Katanya Sampai dilecehkan diperkau Dan sebagainya Tapi ujung-ujungnya gak Tidak terbukti Nah kalau dalam kasus ini Itu masih dibilangnya kayak tadi tuh Perilaku tidak mengenakan Gitu aja udah Masalahnya Agnes Setelah dari David Itu statusnya telah menjalin hubungan lagi Dengan pacar barunya Ya itu si Mario Yang umurnya lebih tua tuh 20 tahun Karena kan emang udah kuliah juga Kuliahnya di Prasetya Mulia Nah sebulan sebelum kejadian Di tanggal 17 Januari 2023 Ada nih temennya Agnes sama Mario Cewek gitulah Masih ada inisial Gak dispil namanya siapa Katanya emang gosip Bilang ke si Mario Macem kayak Eh Mar lo tau gak sih Mantanya si Agnes tuh David Dia ngejahatin Agnes lo Ngejahatin gini-gini-gini gitu Kayak kompor lah gengs Makanya lo pada jauh-jauh ya Sama temenan model namanya gitu ya Ya dengan hal kayak gitu Mario katanya sempet konfirmasi dulu Ke si Agnes nih Emang iya Kamu digini-giniin sama David Yang akhirnya diiyain sama Agnes Kalau memang ada Perilaku David yang tidak mengenakan Lagi-lagi beritanya tidak dirilis ya Gak ngenaknya itu Bagaimana Apakah narok aduk sembarangan Atau abis pipis klosetnya kaget ditutup Atau ngupil terus dipeperin di jok mobil gitu Kan kita kepo gak tau ya Cuma dari situ Mario ini emosi Gak terima nih dia ceritanya nih Kalau pacarnya katanya mendapatkan Perilaku tidak mengenakan dari David Langsung ditelepon tuh si David tuh Mario minta kayak penjelasan kan Tapi sama David memang tidak pernah ditangkepin Disclaimer lagi Tapi semua kesaksian ini Itu berasal dari Pihak para pelaku ya Dari Agnes dan dari Mario sendiri Nah karena gak digubris nih sama David nih Ngobrol lah curhat Mario ke temennya Yang bernama Shane Lucas Yang nama orang-orang kaya begitu Namanya cakep ya padahal ya Kalau kita mah di sekolah negeri Nama temennya siapa? Mama Solehuddin Pepeng Begitu ya Ya walaupun namanya begitu Kelakuan ahlaknya cakep Jangan Namanya cakep tapi Ahlaknya bobrok Disitu David katanya nanya tuh ke Shane Eh Shane Menurut lu Modelan tipe-tipe David kayak begini nih Harusnya diapain tuh Lah lagi-lagi ternyata Temennya nih si Shane Kompor juga Jadi yang kompor ternyata Gak hanya spesies wanita doang Sama aja nih laki Satu kompor Mungkin kan awalnya tadi yang panas-panasnya Temen yang cewek tuh Yang nge-spill duluan nge-gosip Nah yang cewek itu masih Tabung gas yang hijau tuh 3 kilo Pas curhat ke Shane nih Ditambahin lagi gitu kan Tabung gas 12 kilo Yang warna biru Karena si Shane itu bilang Gue emang kalo jadi lu ya Pukulin aja Ya di komporin begitu Mario ini makin hardang pisan Makanya lanjut nih dari situ Di tanggal Februarinya Tanggal Februari Tanggal 20 Februari Mario ini minta Agnes Buat ngubungin David Untuk ngajakin ketemuan Dengan alasan mau balikin kartu pelajar Ya dengan kata lain Memang Mario ini mau kayak Ngejebak si David Buat bisa ketemuan nih Karena kan dari kemarin Telepon gak diangkat-angkat Karena kebetulan memang Kartu pelajarnya David Itu masih dipegang sama Agnes Selaku mantannya dia Dan waktu itu Posisinya si David Itu lagi ada di rumah temennya Berinisial R Tepatnya di komplet Green Permata Daerah Ulujami Pesanggrahan Jakarta Selatan Nah pas tau David Lagi ada di rumahnya si R ini Meluncura langsung tuh Mario tuh Barang bawa Agnes Sama Shane juga Jadi bertiga-tigaan tuh Nyetir kan ngebut gitu Pake mobil Jeep Rubicon Ya buat kita-kita Mobilnya masih LCG CI lagi ya Begitu ya Kalo ada Rubicon gitu kan ngebut Kita menghindar gitu Bisa ngelapain Takut Nah sebenernya David ini Udah males nemuin tiga orang ini Dari awal kan dia juga Udah gak ngubri si Mario kan Mungkin dibilang Lebay bener Dia bahkan juga gak ngebalas Waktu si Agnes bilang Kalo katanya Agnes tuh udah depan rumahnya Ernie Sampai akhirnya Mario Itu ngirimin pesan singkat ke David Yang membuat David Mau gak mau keluar dari rumah itu Tapi lagi-lagi Pesan singkatnya Tidak di spill ya apaan Mungkin masih di keep Sama pihak kepolisian Ya di luar pas ketemuan Mereka nih Aduh debat Yang berujung si David Itu disuruh melakukan push up Sebanyak 50 kali Tapi ternyata Waktu melakukannya David hanya sanggup 20 kali Lah kalo kita 5 kali Juga langsung tepar kali ya Cuman maksudnya Apaan sih Toto disuruh push up Kayak gila-gila Hormat banget lu Ngapain tren banget Malam-malam gitu kan Ngeruh push up Nah karena tadi gak sanggup David menjalani push up 50 kali Akhirnya David ini disuruh Menjalankan sikap tobat FYI ya Berdasarkan berita-beritanya juga Sikap tobat itu biasanya Merupakan sanksi Yang diberikan oleh Anggota aparat Ketika memberikan hukuman Karena seseorang nih Atau anggotanya Melakukan kesalahan Tapi kan konteksnya Mereka semua ini Tidak tergabung dalam Instasi apapun ya Lah si David masih SMA Agnes masih SMA Mario juga masih kuliah Kuliahnya juga di Prasmo Bisnis tuh jatuhnya Ngapa jadi kayak militer-militer Begituan Makanya si David Itu gak tau Sikap tobat apaan Gak jujur kita juga nih Sebagai netizen ya Orang sipil biasa Pas tau nih beritanya gitu kan Sikap tobat Baca juga sikap tobat Dikira gue nih Sikap tobat tuh kayak begini nih Tobat Begitu kan Ternyata enggak gengs Pas gue gugling begini nih Kayak Ya begitulah Kayak huruf A Tapi kebalik Dan ternyata David Itu juga tidak bisa Melakukan sikap tobat Dengan baik dan menahan Akhirnya dia disuruh kembali Ke posisi push up gitu kan Nahan badannya pake tangan Ya kalo dipikir-pikir Sikap tobat agak-agak Pake push up juga Tapi lebih segitiga gitu ya Lebih curam gitu Nah dari situ Shane dan Agnes Itu mulai ngerekam video Dimana akhirnya Video-videonya beredar Yang kita gak bisa tampilin pastinya ya Soalnya terlalu sadistin miris Gue jampe gak kuat Udah nontonnya udah Soalnya terlihat tuh disitu Kalo Mario bener-bener Menganehnya David Dengan cara Lendang Lendang perutnya gengs Sama Mukul kepala David Pake tangan kanannya Bober di pukul begitu Kayak Enteng banget yang mukul buah Pada itu kepala orang maksudnya ya Dimana pada saat itu Posisinya David yang tadi Dalam sikap push up Jadi agak nahan badannya Dipukul begitu ya Jatuh ke tanah Seketika itu juga David terkapar Eh bukannya Mario berhenti nih Kepala sama lehennya David Itu juga sempet ditendang lagi Dan diinjak gengs Ya kan barbar banget ya Ini fix kayak udah dikuasain ego Dan kesetanan gitu jatuhnya Terdengar juga ucapannya Mario Yang bilang kalo Dia gak takut nih kalo David mati Dan gak takut juga Kalo dia sampe dilaporin ke polisi Wih Berber kayak orang berapu api gitu loh Karena abis udah selesai nih Mario lompat-lompat ke girangan Dan bahkan kayak Sambil melakukan selebrasi gitu gengs Berasa udah melakukan Seperti kayak Abis melakukan tindakan yang benar Yang membanggakan begitu Nah ini salah satu yang membuat netizen Pas nontonnya kayak Geleng-geleng Kok bisa ya Ada manusia sejahat Dan setega itu Nah denger ada suara ribu-ribu Di dua rumah Keluarnya R tempat tadi itu Rumahnya David disitu Langsung hubungin satpam komplek Dan pas mereka ngecek kondisinya David nih Udah berdari-dari begitu Ya langsung dibawa ke rumah sakit Sama orang tuanya R Sementara Mario Shane dan Agnes Itu dibawa sama satpam komplek Ke polisi pesanggerahan Buat dimintain keterangan Kalian ngapain anak orang nih Nah setelah kejadian itu Video tadi yang mereka rekam Itu tersebar dan jadi viral Dan netizen Indonesia nih kayak Ngeliat Nih siapa sih kok Jahat banget Giniin orang Langsung nyari tau dong Ya biasa Netizen gitu kan Lebih-lebih dari detektif Dimana buat screening profile Yang paling basic Itu adalah Ngekepoin Sosial media gitu kan Pake akun bodong Nah terlihat tuh Dari sosial medianya Mario nih Si pelaku nih Yang kayak Dia kayak apa sih Kayak preman banget kelakuannya Nah diliat-liat kayak Wih memang kelakuannya agak-agak Begitu ya Naik motor aja sampe Woi-woi gitu Di pampung bensin Kayak biar apa sih Sering pose-pose juga tuh Mengendari mobil mewah Motor mewah Ih Anaknya sampe nih Soalnya motornya aja Bukan motor main-main Kayak Triumph Ahli Davidson Mobilnya juga tadi tuh Jeep Rubicon Pokoknya buat kalian-kalian Yang masih nyicil Honda Beat Tetap Menyerah dan jangan semangat ya Begeter abisnya ginjal kita Ngeliatnya Nah ngeliat postingan-postingan Seperti itu kan Pasti ada pertanyaan yang timbul Emang Dia kerja apa Oh ternyata Masih kuliah Masih 20 tahun Berarti Bapaknya kerja apa Anak Zaha Iya teh Si Mario Dan setelah diselidiki Ternyata Mario ini tuh Adalah anak dari seorang Bernama Rafael Aluntri Sambodo Yang merupakan pegawai Eselon 3 Di Dirjen Pajak Dengan jabatan terakhir Sebagai Kepala Bagian Umum Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta Selatan 2 Wah berarti disini ada ASN Eselon 2 Dirjen Pajak Punya mobil Dan motor Gajinya berapa Berlimpah Ruah ya Ya masalah ini Ya kurang paham lagi Lu jangan jorok-jorokin gue banget Ke pinggir jurang Napa Makanya Setelah kasus ini Langsung lah Diselidiki tuh Langsung berada ketar-ketir Yang jelas Menurut berita yang beredar Saat dicek di LHKPN Atau laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Per 31 Desember 2021 Kemarin Para file ini Mempunyai harta mencapai 56 miliar Dimana itu berupa 11 bidang tanah Berupa surat-surat berharga Mobil Camry Dan juga beberapa Mobil lainnya 56 miliar Kapan kita punya Wah sebanyak itu ya Ya ampun Belum pernah Saya melihat duit Sebanyak ini Cuman yang tadi tuh Mobil Jeep Rubicon Sama motor Harley Davidson Yang sering diposting Sama Mario Yang weng-weng Begitu ya Kayak komedi puter Miring-miring gitu Eh ternyata pake nomor pelat palsu Dan Pajaknya numbak Dan Makanya ini jadi geger Lah kok Bapaknya orang pajak Ini kendaranya Kagak dibayarin Padahal Hmm Tapi menurut beritanya Katanya sih Itu mobil sama motor Udah dijual ke kakaknya Kakaknya dari Para file ya Maksudnya ya Tapi memang dipake Sama Mario Nah begitu Ya beritanya begitu Kita kan nyimak aja ya Semoga kan tetep aja Berarti judulnya Kakak dibayarin pajak Itu mana sih Dan naman juga udah Apa kabar dunia udah kebalik gitu Ternyata di sisi lain Jumlah kekayaan dari para file ini Weh Maaf Ternyata Empat kali lipat Lebih tinggi Dari atasannya sendiri Di dirijen paca juga Maksudnya Yang mana atasannya Pak Suryo Tomo Itu jumlah kekayaannya Mencapai 14 miliar Lah bayangin Atasan 14 miliar Bawahannya Echelon 2 56 miliar Bagaimana ceritanya Ya mungkin aja Misalkan Ternyata para file punya Restoran ayam geprek Di 100 cabang Negara Begitu ya Jadinya tajir Kalian begitu Gak tau lah Abisnya ya Kekayaan dari Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani aja Itu ditaksir 58 miliar Itu udah menteri loh Lah kok Bisa hampir dibalap sama Echelon 2 Gak tau lah Karena kasusnya Berarti ini menjadi Merembet kemana-mana ya Dari masalah Percintaan Berujung Pemeriksaan harta Kekayaan Yang padahal Kalo kata lagu kan Harta yang Paling berharga Adalah Keluarga Gitu nyanyi ya Lupa deh ya Ya tapi pada tanggal 24 Februarinya Bu Sri Mulyani mengumumkan Kalo para file Dicopot dari jabatannya Ini tapi Maksudnya Dicopot jabatannya Bukan dipecat ya Tapi Sore harinya Di pukul 4 Para file sendirilah Yang akhirnya Membuat surat terbuka Yang menyatakan Bahwa dia mengundurkan diri Dari dirijan pajak Dan dengan pengunduran dirinya itu Dia berjenja akan tetap mengikuti Segala ketentuan yang berlaku Pokoknya akan mematuhi juga Proses hukum yang akan dijalani Sama putranya Mario Ya Mario nya sendiri kan udah resmi nih Jadi tersangka Dua hari pas kejadiannya Langsung tuh Di tanggal berapa berarti 22 Februari Sementara Shane Temennya Yang awalnya diperiksa Jadi saksi Itu akhirnya Di tanggal 24 Februarinya Satu saja ditingkatkan Menjadi tersangka juga Ya memang penetapan dari Shane Menjadi tersangka ini Itu juga diambil Karena dianggap Shane ini ngomporin Untuk si Mario ini Mukuling David Dan dia juga berarti Membiarkan adanya tindak kekerasan Tidak mencegah Dan bahkan Merekam selama proses berlangsung Begitu pula dengan si Agnes juga ya Ada pun yang menjadi Barang bukti dalam kasus ini Itu sebuah mobil Jeep Rubicon Yang dikendari Mario Sama temen-temennya Untuk menemui David Sepatu Mario juga Yang digunakan untuk menendang Baju David yang berlumuran darah Dan Handphone dari para pelaku Untuk merekam kejadiannya Nah atas perbuatan dari mereka semua Mereka itu disangkakan Pasal perlindungan anak Yang mana hukuman maksimalnya Hanya sekitar 5 tahun penjara Tapi kan padahal mereka Ya dibilang anak-anak juga Enggak ya Udah di atas 18 tahun Makanya Karena sangin panasnya kasus ini Banyak pakar tuh yang ikut bicara Dimana perbuatan mereka Sebenernya Itu bisa dijerat Dengan pasal percobaan Pembunuhan berencana Dengan hukuman maksimalnya Penjara seumur hidup Atau pidana mati Ya namun pihak kepolisian Itu mengatakan Bahwa ini kan Masih terus berkembang ya Dalam proses penyelidikannya Jadi Belum tau nih putusannya bagaimana Karena tadi tuh Di awal kan sebenernya Mario sama Shane Yang masih menjadi tersangkat Terus tapi Agnes masih menjadi saksi Lama tuh prosesnya Tapi pada kemarin Hari Kamis 2 Februari Akhirnya Agnes berubah kan Statusnya dari saksi Menjadi tersangkat juga Jadi ini memang masih Terus bergulir ya Kasusnya gengs Yang jelas tapi Semenjak berita yang mencual Baik Mario ataupun Agnes Itu mereka langsung dikeluarkan Dari sekolah masing-masing Ya Mario berarti di DO Dari Presiden Mulia Dan Agnes ini juga dikeluarkan Dari Tarakanita 1 Dan hal yang menjadi Pemberitaan selanjutnya Itu adalah foto-foto yang Tertangkap oleh wartawan Mengenai Mario dan Shane Dimana kan di awal tuh Yang waktu video penganian Mario tuh sampe berkata-kata ya Kalau dia tidak takut Sampai melakukan selebrasi Juga kelihatannya kesenangan Eh ternyata di dalam tahanan Dia mukanya beberapa Kosong Terlihat seperti stress Dan linglung gengs Ya lagi-lagi Penyesalan selalu terjadi Belakangan kan Tapi sementara si Shane Itu masih sempat Kelihat dia tersenyum Di satu waktu gitu Waktu dia lagi berbicara Sempet tugas Langsung rame lagi tuh Ya sebenarnya keluarga dari Mario Itu juga udah sempat ya Ngejemuk David DRS Meminta maaf juga pastinya Kepada orang tuanya David Atas kelakuan anak mereka Keluarga David katanya Telah menerima perminta maaf Tapi ya Proses hukum tetap harus berjalan Karena kan jatuhnya ini tuh Hukum pidana ya Dimana kalau pidana Gak ada tuh yang namanya perdamaian Atau maaf-maafan Kecuali jatuhnya misalkan Kalau ini tuh hukum perdata Buat anak hukum Tapi boleh komen di bawah ya Takutnya kita salah Soalnya pas gue baca-baca Ini so pinter gitu kan So iya kayak Si paling ngerti hukum begitu Di dalam konstruksi hukum tuh Ada istilah Restoratif Justice Dimana penyelesaian Sebuah tindak pidana Itu sebenarnya bisa melibatkan Dari pelaku, korban, keluarga korban Toko masyarakat Toko agama Atau toko adat Atau pemangku kepentingan lainnya Buat sama-sama nih Mencari permasalahan Yang ada dalam bentuk jalan Perdamaian Cuman konteks restoratif justice Itu cuma bisa dilakukan Dalam kategori yang ringan-ringan baik Sementara untuk kasus Mario ini Itu kan dianggap melakukan Pengadilan yang berat ya Terhadap David Sampai David koma Jadinya tetap harus diproses secara hukum Nah tapi kan dari tadi kita Nggak bahas tentang Mario dan keluarganya nih Sekarang kita masuk ke background dari David Dan gimana kondisinya Ternyata yang bikin gue bingung Dari kasus ini adalah David sendiri ternyata juga Bukan anak sembarangan loh gengs Bapaknya bernama Jonathan Latumahina Itu tadi tuh merupakan Salah satu petinggi Di GP Ansor gengs Jadi GP Ansor itu adalah Organisasi kepemudaan Kemasyarakatan Kebangsaan Kebangsaan Dan keagamaan Yang berwatak Rakyatan yang juga merupakan Badan otonom Di bawah NU Itu menurut Wikipedia Kayak begitu ya Nah Mario disini Maksudnya nggak mikir Apa dia ya Kalau apa yang dia lakukan Akan melibatkan orang-orang Atau petinggi-petinggi Yang pastinya akan Geger lah Dijadikan berita Berarti bener ya Cinta itu Butih Sampai kesetanan gitu Perkara masih Darah muda nih Ingat ya adek-adek ya Cinta nggak selamanya indah Kayak di film-film Korea Dan pokoknya setelah Dihajar sebegitu brutalnya David yang terkapar itu Didiagnosa mengalami Diffuse Oxinal Injury Dimana David ini mengalami koma Karena cedera otak traumatis Yang sampai video ini dibuat David itu masih berada di ICU Tapi juga masih belum siuman Yang jelas buntut dari kasus ini Itu banyak pegawai ASN Ya aparatur sipil negara ya Yang jadinya di tracking nih pada Sumber kekayaannya Kalau dia dilihat mentereng Itu dari mana tuh Bener nggak tuh Jadinya lucu Banyak yang langsung kayak Ngapus-ngapusin foto-foto Kemewahannya di sosial media Karena takut kecil Ya tapi ini maksudnya Awalnya berawal dari masalah percintaan Apai jadi kebakaran jangkut begitu ya Orang-orang ya Ketakutan Hartanya nanti disita So guys itu dua kasus Yang lagi rame nih sekarang ini Intinya Apa ya Yaudah lah hati-hati aja deh Mau temenan Berarti jangan yang kompor Jangan yang suka ngehasut Apalagi kalau yang Minjemin utang Tapi ditagi lah Malah begitu Kala kena ngutang tuh Yaudah lah pusing Kita makin lama nih Makin dunia Makin kaget jelas Ya baik-baik aja lu pada ya Terima kasih lah udah nonton ya Mohon-mohon Kalau ada yang turcu Mohon-mohon Mau-mohon Capek Mohon-mohon maaf Kalau ada yang salah-salah kata Sampai jumpa di update-update selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di update-update selanjutnya Sampai jumpa di update-update selanjutnya